Bobrok apa KPK sekarang? Sebobrok itu jawabannya. Harumasiku kenapa belum tertangkap? Itu saya bukan tim. Siapa sih pimpinannya siapa aja Harum? Ya pada masa Pak Firly ini. Rencana OTT tapi orang dalam yang bocorkan dan OTTnya gagal. Oh sering. Bapak-bapak ini gundulin kepala bagian dari rasa dendam. Apa yang bisa diharapkan dengan KPK satu tahun ke depan sampai 2024? Gimana kita bisa tahu integritas mereka itu memang benar-benar layak? Perlu ingatkan anggota-anggota Pansel dan anggota DPR yang memilih Firly bahwa andalah yang bertanggung jawab. Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita hari ini. Abdul Kohal. Rai Rangkuti. Intan Saumadina. Maman Suherman. Gian Luigi. Halo pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Johana Margaretha. Dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa apakah KPK telah mati suri setelah salah satu pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka yaitu Firly Bahuri? Lalu apakah KPK mampu menjaga semangat dan juga amanah reformasi sebagai lembaga antirasuah? Kita semua ketahui pemberhentian Firly Bahuri memiliki pengaruh positif terhadap KPK. Antara lain dijadikan sebagai momentum untuk menentaskan reformasi KPK dan juga mendorong para pejuang antirasuah turun gunung. Dan juga bahkan ada yang melakukan aksi gundul kepala sebagai simbol kejujuran dan juga usaha bersih-bersih KPK. Kita akan temukan jawabannya dalam Q&A. Sekali lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik langsung saja kita akan undang bintang tamu kita kali ini. Yang pertama kita akan undang Abraham Samad, Novel Baswedan dan Harun Al-Rashid. Halo apa kabar? Boleh berdiri sebentar di sini. Apa kabar Mbak Abraham? Wah ini salam antirasuah ya. Oke salam. Boleh menghadap ke kamera. Nah rekan-rekan kita berikan tempat tangan untuk bintang tamu kita yang luar biasa. Kenapa sih Bang Abraham kenapa harus cukur gundul dan semuanya kompak gitu? Ya mungkin ekspresi ya. Ekspresi. Ekspresi apa ini? Pesan yang kita ingin kirim ya. Bahwa kali ini KPK harus bersih-bersih. Baik. Terima kasih. Oke kita akan lebih lanjut lagi silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Semoga kursi ini tidak lebih panas dibanding kursi di dalam KPK sendiri ya. Sesuai dengan tema kali ini, emangnya boleh ya KPK korupsi? Saya ingin jawab? Boleh Bang Novel. Jadi begini, ketika bicara KPK, KPK itu tugasnya memberantas korupsi. Kalau orang di KPK berbuat korupsi itu pengkhianatan. Bahkan itu apa ya, kalau kejahatan pun kejahatan yang sifatnya luar biasa dan kejahatan yang serius sekali. Jadi kalau di banyak keadaan, saya bisa orang bilang ketika menangkap korupsi yang besar, dibilang big fish. Saya bilang kalau pimpinan KPK berbuat korupsi itu giant fish. Jadi seserius itulah masalahnya saya lihat. Berarti sangat serius. Kalau udah seperti itu, harusnya dihukumnya seperti apa ya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan tunggu Gian dulu. Sebagai bagian dari masyarakat ingin menyuarakan keresahannya tentang situasi yang sekarang terjadi. Silahkan Gian, kita tunggu tangan dulu. Stres kan? Tidak harus stres. Kang Maman gak mau di sini, Kang Maman? Tidak harus. Tapi emang Pak, semua mau tanya Pak. Pak Firli itu organ tubuhnya gak lengkap ya? Kok gak punya hati? Set. Tapi kalau kita melihat Bapak-Bapak yang di sini, tepuk tangan buat Bapak-Bapak bertiga. Mantan-mantan orang yang berpengaruh di KPK. Kalau kayak gini enaknya kita bikin lukisan di belakang truk bertiga, kasih judul. Enakan mana? Jamanku tuh. Karena KPK akhir-akhir ini kita lihat menjadi singkatannya bukan lagi komisi pemberantasan korupsi. Tapi jadi komisi penyelamatan korupsi. Karena Pak Firli, kita lihat kemarin pas diperiksa sama polisi, di dalam mobil ditutup mukanya. Itu kalau dibuka, *** ketahuan. Sebagai masyarakat bahwa, saya menitip beratkan bahwa kepada Bapak-Bapak di KPK dan mantan-mantan dari KPK ini. Bahwa masyarakat menaruh besar harapan kepada KPK. Bahwa siapa lagi yang harus memberantas korupsi kalau bukan KPK. Kalau kayak gitu kan, ngapain ada KPK? Semuanya aja korupsi, Pak. Karena masyarakat butuh janji. Bukan omongan manis. Saya Gian, terima kasih. Wow. Terima kasih, Gian. Nah langsung saja, mungkin Cak Harun yang pertama memilih nomor berapa? Saya memilih nomor 4. Nomor 4, kita bukan nomor 4. Intervensi. Saya mau tahu, sebenarnya kalau di KPK itu, sering nggak sih ada intervensi dalam penegakan hukum atau penanganan kasus korupsi? Selama hampir 16 tahun, saya bekerja sebagai penyelidik di KPK. Saya merasa tidak pernah ada intervensi, baik itu dari internal maupun dari eksternal ya. Bang Abraham setuju dengan itu? Ya, mungkin saya tidak terlalu lama ya, saya cuma 4 tahun. Tapi saya tidak pernah merasakan intervensi, baik dari dalam maupun dari luar. Itu clear itu. Itu clear? Kalau Bang Novel, bahkan pernah mengalami suatu tragedi, apakah Anda juga akan mengatakan tidak ada intervensi? Kalau saya begini, saya di KPK itu 2007 saya sebagai anggota Polri, yang ditugaskan di KPK. Maksudnya, ikuti proses seleksi dan ditugaskan di KPK. Dan kemudian saya mengundurkan diri di 2012. Kenapa saya kemudian mengundurkan diri menjadi pegawai tetap KPK? Untuk menutup ruang-ruang intervensi. Silahkan, Bang Maman. Intervensi tidak ada, tapi tebang pilih ada. Bang Sama? Tebang pilih pun nggak ada ya. Jadi, ini mungkin yang saya mau luruskan ke masyarakat ya. Karena kadang-kadang dia bilang ada tebang pilih. Bagaimana misalnya dari kasus, kenapa misalnya ada lima kasus gitu kan? Ada lima kasus. Bagaimana cara Anda menentukan yang ini dulu atau yang ini? Mungkin itu yang dimaksud kita bampir. Di KPK itu kita punya roadmap sebenarnya. Yang kita sebut roadmap pemberantasan korupsi. Di dalam roadmap itu, disitu dijelaskan kasus-kasus yang menjadi skala priority. Skala prioritas. Ada yang disebut grand corruption. Itu menjadi skala prioritas kita. Apa yang dimaksud dengan grand corruption? Kadang-kadang mungkin kalau awal mendengar kata grand corruption, maka orang akan berpikiran korupsi besar. Besar dalam artian jumlah yang dikorupsi. Atau jumlah yang dia terima suap. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, baca di roadmap KPK sendiri, itu jelas-jelas apa yang dimaksud dengan grand corruption itu ada dua indikatornya. Pertama, jumlahnya memang besar. Jumlah korupsinya. Kemudian yang kedua, bukan dari segi jumlah. Tapi orangnya. Siapa yang melakukan korupsi? Jadi mungkin ketika Anda melihat sebuah kasus, ada seorang hakim di OTT padahal cuma 200 juta. Atau ada polisi yang kena OTT. Atau ada jaksa yang kena OTT. Itu cuma 100 juta. Pasti Anda katakan, loh, katanya grand corruption. Kok jumlahnya? Bukan. Karena kita harus lihat, orang ini adalah pendegak hukum. Untouchable. Jadi kalau KPK tidak menangani, kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan mungkin atau kesulitan lembaga aparat pendegak hukum lain untuk menangani sendiri. Katakanlah misalnya kejaksaan. Kan nggak mungkin. Ada kesulitan dari faktor fisikologis kalau dia mau menangkap jaksa sendiri. Atau polisi. Ada kendala fisikologis kalau misalnya dia menangkap polisi sendiri. Oleh karena itulah, itu masuk dalam grand corruption. Terbayang nggak di grand corruption itu akan menangkap kepalanya sendiri? Menurut saya malah begini, Pak. Kalau kita lihat, sampai pimpinan KPK berbuat korupsi itu sebetulnya keterhaluan. Keterhaluan sekali. Dan nggak pernah terfikir. Kenapa? Karena menjadi pimpinan KPK itu kan kemauan untuk berbakti untuk negara. Dan melalui proses pemeriksaan tes yang cukup panjang. Seharusnya itu nggak mungkin terjadi. Apalagi pimpinan KPK itu kan dilengkapi dengan fasilitas, dengan gaji yang cukup memadai. Jadi dengan begitu, masih berbuat korupsi itu keterhaluan. Nggak masuk akal. Dan saya pun kaget dengan itu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi sekarang dari Firly Bahuri dan juga KPK menjadi sorotan. Menurut Anda memang murni itu oknum dari pimpinan KPK yang memang lalai. Atau ini bagian dari desain konspirasi pesanan kepentingan tertentu? Firly ini memang awalnya orang sudah cacat hukum. Cacat moral. Tapi kok bisa diloloskan oleh panjirat seleksi. Kemudian dilempar masuk ke DPR. Dan di DPR pun dia lolos. Jadi kalau kita mau lihat dia punya rekor. Atau yang orang sebut rekam jejak. Itu sebenarnya seharusnya tidak mungkin seorang Firly ini bisa lolos. Tapi entah bagaimana dia bisa lulus. Oleh karena itu mungkin di forum ini aku perlu ingatkan ya. Anggota-anggota pansel dan anggota DPR yang memilih Firly. Bahwa Anda lah yang bertanggung jawab. Anda nggak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Karena Anda yang sudah memilih Firly. Bahkan suara Firly ketika fit and proper test di DPR itu. Suara paling bulat dan paling besar memilih dia. Padahal sebenarnya orang ini sudah cacat moral. Jadi ketika Firly dimasukkan di dalam. Saya membaca ada sebuah grand skenario. Untuk ingin melemahkan KPK dengan melakukan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Memasukkan orang-orang buruk masuk ke dalam KPK dan dia yang menggeroti KPK. Itu yang terjadi. Jadi akibat undang-undangnya atau orangnya? Jadi ada dua. Pertama undang-undang yang sudah direvisi itu memperlemah secara kelembagaan. Kemudian memasukkan lagi orang yang cacat moral. Itu menambah salah satu indikator untuk lebih memperlemah lagi. Tapi menurut saya kalau saya ditanya. Dewas kan orang-orangnya gak bagus. Oh siapa yang bilang? Dewas dikenal publik selama ini sebagai orang-orang punya inti kerita. Tapi saya sendiri tidak. Saya sendiri akan men-challenge kata-kata itu. Kenapa saya katakan men-challenge? Karena hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas tidak pernah satupun. Itu diberikan sanksi yang maksimal. Jadi saya menganggap Dewas ini sudah selesai. Dewas dalam beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa mereka punya tugas. Tapi tak punya kewenangan. Kita lihat 2020 dengan undang-undang yang bermasalah. Saya dan teman-teman masih ada di KPK. Kami masih bisa menangkap beberapa pejabat-pejabat besar. Kasus-kasus korupsi besar. Di antaranya dua orang menteri dan beberapa yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja benar di KPK disinggirkan. Dengan manipulatif, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ini hal-hal yang kita harus lihat bahwa permasalahannya memang ada di pimpinan KPK. Apa namanya, dan undang-undangnya. Serta Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan agar pimpinan KPK tidak lalai melakukan tugas-tugas. Baik, terima kasih. Makanya efektif nggak kalau misalnya di 2004 ini mereka dikenai kasus hukum? Karena kalau semuanya dikenai kasus hukumnya, ngawasnya siapa nih? Kan bisa diganti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.